ya semuanya guys apa kabar bersama saya hamdan sensei di channel saya hamdan sensei sekarang turnamen di jurassic world sudah berakhir berhari-hari berturut-turut kita bermain sekarang kita saatnya untuk mengambil hadiah utama kita di masing-masing ranking ya ya Alhamdulillah saya sudah ada di ranking dominator jadi hadiahnya sudah pasti tauan ya hadiah utamanya dominator si Wully Rhinoceros ya ini dia dinosaurus baru ya dari zaman Cenozoid sebenarnya banyak yang tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan ini karena di game ini Cenozoid itu kurang kepakai gitu loh guys yang sering kepakai itu dinosaurus yang lain yang kayak T-Rex dan sejenisnya itu yang lebih kepakai ya jadi setelah permainan ini saya dapat hadiah si Wully Rhinoceros saya juga gak tau nih mau saya hatching atau enggak karena saya masih pengen ada hatching dinosaurus lain yang mungkin lebih kepakai ke depannya gitu oke kita langsung saja lah kalau gitu kita buka dia nih ya oke DNA bugs ya makanan mbak dia si Wully Rhinocerosnya ya jadi Cenozoid itu guys kalau misalkan andainya kepakai ya maksudnya bener-bener kita butuhin buat pakai mainan saya itu itu diuntukkan yang savannah gitu jadi kan oke guys sorry tadi ke Force saya lanjutin penjelasan saya tadi apa namanya jadi kalau kita main game ini kan suka ada ketidakseimbangan ya dinosaurus yang versi land yang ada carnivora herbivora amphibie sama petrosaurus itu ternyata jumlahnya lebih banyak yang carnivora sama herbivora yang amphibie petrosaurus itu sedikit jumlahnya gak seimbang sama kayak dinosaurus yang zoic ini dia kan ada yang versi snow salju cave goa sama savannah yang savannah itu gak seimbang guys jadi lebih banyak dinosaurus yang salju sama yang cave salju paling banyak banget makanya ketika tadi hadiahnya si Wully rhinoceros dia kan cenozoid versi salju ya itu udah banyak banget udah kita juga udah terlalu gak semangat mendapetin si cenozoid karena cenozoid gak terlalu kepake apalagi yang kedapetnya itu salju udah banyak banget yang kita butuhin itu sebenernya yang savannah savannah tuh sedikit banget saya masih sedikit banget dinosaurus savannah saya gitu oke saya masih belum tau nih ya guys ada hatching si Wully mamutnya atau enggak soalnya apa namanya masih ada dinosaurus lain yang menurut saya lebih berguna buat saya sebentar kita cek-cek ada yang bisa di trade sebelum kita hatching oke gak bisa di trade gak bisa oh ini lumayannya di trade loyalty point lumayan loyalty point buat apa namanya beli dinosaurus kuat oke ini 33 sedikit banget ini 33 udah gak apa trade aja lah nah ini bisa nih trade dari sebelah sini kita trade si t-rex mana t-rex di paling belakang dia t-rex j-rex nah ini dia hit 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 kelewat oh apa yang bisa diklaim ini 3 trade oke sip oke sebelum saya hatching si wali mamutnya kita lihat dulu dinosaurus yang di turnamen kemarin yang kita dapatkan ditronax ini sudah bisa kita lihat nih ditronax ya ternyata bener ya ditronax itu dia dinosaurus masih jenis tirano sama-sama kayak t-rex cuma dia berbulu gitu ada penjelasannya disini nih dia kalau level satunya begini level 11 nya begini bentuknya ini level 3 nah ini evolusi yang level 21 kayak bentuknya disitu sudah penjelasannya dia tuh masih dinosaurus sama k-t-rex sama terrosaurus level 4 nya kita belum tahu karena darahnya cuma 1000 dia gak bagus di tahun depan guys tapi serangannya bagus 900 oke kita coba lihat dinosaurus yang mau kita hatching oke ini ini ada masih ada dinosaurus disini ya kita keluarin dulu dinosaurusnya ini ada si aerotitan kita keluarin dulu aerotitannya wow ada misi misi level selesai misinya harus ini harus menyelesai harus ngeluarin apa tuh habis hatching selesai apalagi ini kasih makan 15 dinosaurus oke bisa 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 kita iniin dulu ya guys terus hatching habis itu langsung kita keluarin lagi lagi karena saya mau fokus hatching dinosaurus lain yang menurut saya lebih kepake kedepannya nanti hai 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 iya hai 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 eh dia bukan savannah lupa dia snows nggak fokus saya saking pengennya dapetin dinosaurus savannah nah ini dia nih Wally dinosaurus kita lihat level 40 nya darahnya 2000 serangannya 800 38 oke hatching ya dibayar 1600 udah langsung saja kita selesaikan dia nggak apa-apa uang saya jadi tinggal sedikit uang hijau kalau dikit banyak lebih cepat daripada uang yang lain yang kuning ya kalau udah banyak nih uang yang hijau buat banyaknya lagi itu lama tapi kalau lagi dikit gitu cepat dia banyaknya suka heran saya juga makanya ya ini dia nih si Wally rinosaurus salju ya this creature's name reference different between it and the modern day rinosaurusnya beda banget dia lebih gemuk berlemak ada bulunya juga wall oke lah kita kasih makan udah gemuk makan mulu nih oke apa yang bisa diklaim kita bebasin lagi satu dinosaurus si stegoceratops waduh jadi 69 dikit banget oke sekarang kita hatching yang mau saya hatching itu zalmoxes guys zalmoxes mau saya hatching biar dia jadi level 40 mana ini si zalmoxes nah ini dia zalmoxes kita hatching lagi habus langsung nih habus langsung nih baksanya nih begitu meng hatching ini semua tidak apa-apa nanti juga banyak lagi kalau bugs itu cepat banyaknya kalau udah tinggal dikit tapi kalau banyak dia kalau banyak malah lama dia banyaknya nah ini dia 7.000 sip lagi zalmoxes ini kayaknya kurang nih baksanya nih kalau kurang kita akan coba dapetin nanti dari nonton video saya tahu ada baks oke karena baksanya kurang saya coba nonton video dulu guys ya saya udah nonton video ternyata nambah cuma 10 saya kira bakal nambah 20 oke oke kekurangan satu lagi zalmoxesnya yaudah lah kalau begitu guys mungkin sampai sini aja dulu kita hari ini mohon maaf atas segala kekurangan saya jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis oke thank you for the attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh